Selamat siang, Rekat Rekat Media. Pada siang hari ini perkenankan kami tim kuasa hukum Ibu Pece menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, Ibu Pece adalah warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum dan berkomitmen untuk menjalankan seluruh kewajiban hukum sampai saat ini. Ibu Pece adalah seorang ibu, seorang perempuan yang juga layak dan sepantasnya memperoleh perlakuan hukum yang adil atas segala yang dialami pada kasus yang kini sedang ditangani oleh instansi kepolisian. Dua, Ibu Pece telah membuat laporan polisi tanggal 9 Juli 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan. Atas dugaan kekerasan seksual, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 4, Jumto Pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Atau bisa nanti kita sebut sebagai UU TPKS. Tiga, tujuan utama disahkannya UU TPKS pada 9 Mei 2022 adalah untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual sekaligus melindungi korban dari segala dampak langsung dan tidak langsung bahkan kriminalisasi korban yang sering terjadi dalam kasus-kasus sejenis. Empat, Undang-Undang TPKS menjamin tersedianya pendampingan secara klinis maupun psikologis yang independen kepada korban agar para korban memiliki kesiapan fisik dan mental yang cukup dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Lima, laporan Ibu PC telah diambil alih oleh Dirtibidum Bareskim Polri. Laporan sudah ditindaklanjuti dan dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan sesuai SP Sidiq 1351 Garis Miring Romawi 7 Garis Miring 2022 Garis Miring Dirt Kreskrim Um tanggal 18 Juli 2022. Selaku penasihat hukum Ibu PC, kami memiliki harapan yang besar agar proses tindak lanjut laporan tersebut dapat berjalan cepat, adil, dan transparan. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kedua pada tanggal 22 Juli 2022 dan yang ketiga pada tanggal 25 Juli 2022 yang secara terang menyatakan bahwa penyidik telah melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi dan telah mengirimkan surat ke instansi-instansi yaitu LPSK, P2TP2A, Ketua Ikatan Psikologis Klinis Indonesia, Ketua Asosiasi Psikologi Klinis Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1, Pusdok Despolri, dan akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli psikologi dan ahli pidana kekerasan seksual. Tujuh, berdasarkan undang-undang TPKS, teknis penyusunan BAP terhadap korban TPKS berbeda dengan teknis penyidikan kasus-kasus lainnya. Orientasi dan perlindungan kepada korban menjadi kunci utama suksesnya pengungkapan kasus ini secara terang-benderang. Keterangan korban merupakan alat bukti yang sah yang kemudian akan ditambah dengan keterangan ahli dan saksi lainnya. Delapan, Ibu PC adalah warga negara yang taat hukum serta mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ibu PC telah memberikan keterangan pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Saya ulangi, Ibu PC telah memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Dalam undang-undang TPKS, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka. Demikian siaran pers ini kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Format kami Jakarta 4 Agustus 2022. Kami tim kuasa hukum Ibu PC. Terima kasih.